Please like and subscribe dan nyalakan lonceng agar channel kami dapat berkembang terus Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel mas r.a.king ya sore ini kita mau jalan-jalan di perumahan Madlens Cipitung ya ini adalah kluster Ruko Nagoya ya di sekitaran Madlens sore hari suasananya seperti ini sementara topik yang akan kita bahas kali ini ini adalah kluster Batavia Nadia itu dekat dengan Ruko Nagoya ini jadi di Ruko Nagoya ini udah banyak ya suasana yang baru ini adalah jalan dari dan menuju akses ke kluster Batavia yang di sebelah kiri itu itu jalannya sudah di itu yang menuju ke sekitar Batavia ya jalan sudah dilakukan pengerasan ya sempat batu kerikil tinggal proses finishing untuk pengasfalan jadi tempat ini selalu berkembang banyak orang datang kalau sore hari rame ya melanjutkan pembahasan mengenai kluster Batavia ya sudah dibahas di part pertama tapi waktu itu dia masih di pembangunannya belum semuanya nah sekarang kita lanjutkan lagi progressnya nah ini adalah jalan ya jalan di luar kluster ini sudah di asfal kasar ya tapi belum asal penghalusan yang dulu pertama ini belum sekarang udah dilakukan pengasfalan masih belum halus ya dan kanan-kiri juga sudah dimuat diratakan untuk saluran air sudah dibuat terlihat itu sudah dibuat saluran bundaran sementara di bawah itu adalah jalan yang meluduk kluster Batavia ya jadi sebelah kiri itu asfalnya sudah halus dari 8 pengasfalan cara menuju kluster sementara kanannya belum ya baru sebelah kiri karena itu untuk jadi setengah 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 dulu ya karena buat proses udah mulai aktivitas jalan masyarakat kalau semuanya nanti hancur ya Nah itu lihat motor jalan di sebelah kanannya untuk perumahannya sendiri tapi progresnya juga sudah hampir semua tak dalam tahap finishing ya tuh lihat alat berat merapikan untuk jalan yang di luar ya nah ini eh menurut pengambang ini katanya jalan yang ini itu nanti akan tembus ke sekarang kan tembus sekarang terus terus dilihat kluster katavia dari atas kita lihat rapih ya pengarjaannya dari atas filmnya menarik nah kalau view ini adalah view eh eh yang dari roko Nagoya yaksono ujung turun nah kalau view ini adalah view eh yang dari roko Nagoya yaksono ujung turun nah disini buka arah kluster batavia atau elektra sedang merapihkan untuk saluran ya trenasi sementara ini adalah di luar ya jalan di luar laster batavia atau saluran airnya sudah dibuat rapih ya jadi itu sangat penting ya saluran trenasi ya dalam membuat jalan biasanya kalau yang enggak dipuasal runtai nasa itu jalannya cepat rusak nah ya selamat menikmati selamat menikmati ya proses pengembangan kluster kasta dimana semakin di input yang dikembangkan termasuk dalam akses menuju kluster batavia ini kalau kita lihat dari desain awal itu memang proses pembangunan jalan utama itu sangat memperhatikan ini ya pedestrian untuk kejalan kaki jalurnya taman dan saluran air juga diperhatikan jadi tidak hanya kalau perumahan biasa kan hanya jalan raya sama saluran air saluran air juga akan ada ngasal ya kalau ini kita memang lihat sangat detail memperhatikan hal tersebut ya jadi di tengah jalan itu pasti nanti akan dipergunakan untuk taman-taman yang sementara sisi kanan dan kirinya itu nanti akan dibuat untuk kejalan kaki ya seperti itu dan di sebelah kanan pasti nanti untuk pemengaruh kok jadi hak-hak kejalan kaki sangat diperhatikan disini baik sekarang kita akan langsung mulai ke perumahannya ya ini saya pakai sepeda motor ini masuk ke dalam ini yang sudah jadi ya sangat rapi ya ini juga jalannya sudah di asfal suasananya di dalam seperti ini langsung di bawah ya Hai maspanya cukup berikut ya Kura dibuat ini kanopi itu udah dari sananya udah dibuatin ya kanopinya susananya seperti ini ini ada bentuk gerbangnya ya kalau keluar gerbangnya seperti ini nah ini yang di luar ini belum selesai semuanya nanti di dalam proyek makanya ini belum di asfal sepenuhnya nanti kalau yang di dalam proyeknya udah selesai ini baru di lakukan pengasfalan menyeluruh jadi seperti itu ya triknya udah selesai semua baru jawaban pengasfalan menyeluruh ini suasananya lebih dekat seperti ini ya kita lihat langsung ke kami dalam perumahannya ini adalah atap atapnya di dilihat itu atau beton ya kemudian ini plafonnya sudah dikasih dari sana ya sangat rapi sudah dikasih nah ini adalah karpotnya dibuat tali air jadi kalau kita mau cuci kendaraan dia mengalir ya airnya keluar terus kemudian ini di luar udah disediakan untuk tempat sampah ya pak sampah nah ini adalah untuk sisi taman jadi tamannya seperti ini untuk kusennya sendiri sudah menggunakan kusen aluminium ya ini kusen aluminium putih nah ini adalah jalan akses keluar kita lihat ke dalam ruangannya ini ruangan tamu juga bisa dikeluan keluarga udah di keramik ya kalau lebar ini 40 kali 40 ya ini plafonnya cukup tinggi lampunya menggunakan lampu lampu download ya sudah modern bukan lampu yang pakai lampu yang nongol-nongol seperti itu nah ini ruang dapurnya sudah disediakan dari sana cukup simpel ya ruangan dapur terkena akses matahari dikasih colokan ini jendela kamar sangat lebar ya hampir semua banyak jendela ya jadi sehat ini rumah pencahayaan akspek udara ini kamar pertama cukup lebar biasanya kamar untuk bapak dan ibu ya dan ini adalah kamar mandinya kamar mandinya keramiknya sampai atas ya nanti akan menggunakan kusen duduk ini kamar kedua untuk anak-anak plafonnya sampai tinggi nah ini ada jendelanya juga sangat lebar ya jadi sehatlah kamarnya tidak suasana ruangnya seperti ini terlihat banyak sekali ini ya colokan ya kabelnya juga itu kualitasnya bagus kabelnya tidak kabel asal ya kabelnya bagus kalau saya lihat nah ini plafonnya seperti ini suasana dari luar seperti ini ya jadi asfal rapih rapih ya cocok untuk keluarga baru pagi ini bukan penggunaan baru paginya anak satu atau dua coklat mantap